Kau ingin berperangai laksana Tuhanku Lemah lembut dan ramah dan manis budiku Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar Ya Tuhan beriku hati yang suci dan penang Selamat pagi Jumat Tuhan Saat ini saya berada di ruang periksa Klinik Pratama Siloam GKI Karangsaru Semarang Selama masa pandemi corona ini Klinik Pratama Siloam tidak melayani pemeriksaan Semua pasien yang hendak memeriksakan kesehatannya Diharapkan untuk langsung menuju ke rumah sakit terdekat Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih atas berkat yang kau berikan Sehingga kami pada pagi hari ini Boleh kembali mendekat kepadamu Kami rindu mendengarkan sabdamu Dan kiranya di dalam waktu yang sudah tersedia ini Kami boleh membaca merenungkan sabda Tuhan Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bersabdalah ya Tuhan Karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Perkataan lemah lembut Bacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat pertama Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaah Tuhan dalam sebuah renungan harian Dikisahkan tentang seorang tukang kayu Yang menerima sepucuk surat dari anaknya yang berada di luar kota Karena buta huruf Yang meminta tolong penjual daging kenalannya Yang memiliki watak yang keras Untuk membaca surat itu Ayah Aku sakit Dan tidak punya uang sesen pun Tolong kirimkan aku sejumlah uang Dan mohon ayah sesegera mungkin ya Mengirimkannya Isi surat itu dibacakan dengan nada keras dan kasar oleh tukang daging Sehingga membuat si tukang kayu menjadi marah Dan dengan emosi berkata Dasar anak tidak tahu diri Memangnya dia siapa memerintah aku Kurang ajar Jangan kira aku akan mengirimi dia sesen pun Dalam kemarahannya Ia kembali ke rumah Tetapi di perjalanan pulang Ia bertemu sahabatnya Seorang penjahit Yang bersuara lembut Ia pun bercerita tentang surat Yang ia terima dari anaknya Dan meminta sang sahabat Membacakannya Si penjahit itu lalu membaca surat tersebut Dengan suaranya yang lembut Tenang dan jelas Sehingga membuat si tukang kayu menjadi sedih dan berkata Oh anakku yang malang Kamu pasti sangat menderita Lebih baik aku segera mengirimkannya uang Sekarang juga Dampak dari sebuah pesan Sangatlah tergantung pada cara orang menyampaikannya Penyampaian yang keras dan kasar Membuat sang ayah marah terhadap anaknya Sepaliknya Penyampaian yang lemah lembut Membuat sang ayah berempati Kisah di atas membuktikan kebenaran perkataan penulis Amsal bahwa Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan marah Perkataan yang lemah lembut dapat menjaga kedamaian Sebaliknya Tidak ada hal yang dapat membangkitkan marah Dan menebar perselisihan Seperti perkataan yang pedas Saat ini Kita mewakili Kristus Melalui perkataan kita Betapa terhormatnya kita Bila dikenal sebagai orang-orang yang selalu tersenyum Dan memiliki tutur kata yang lembut bagi semua orang Oleh sebab itu Untuk menghindari rusaknya kedamaian Banyak sakit hati Dan konflik dalam kehidupan sehari-hari Ketika orang lain meninggikan suara Atau membuat kita marah Marilah kita belajar Untuk meredakan suara kita Merendahkan suara kita Dan menjawab dengan lemah lembut Sikap yang lemah lembut Akan meredakan konflik dan amarah Jawaban yang lemah lembut Dapat melembutkan hati yang keras Marilah kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu yang pagi ini mengingatkan kami Agar kami selalu memiliki tutur kata yang lemah lembut Ketika kami berbicara kepada orang lain Ketika kami berinteraksi dengan orang lain Terlebih lagi ketika kami mengabarkan injilmu kepada orang lain Mampukan kami memiliki tutur kata yang halus Tutur kata yang lemah lembut Sehingga setiap orang yang mendengarkannya Akan menerima kedamaian Akan menerima damai sejahtera Terima kasih atas segala berkatmu Terima kasih atas firmanmu Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat mengusahakan tutur kata yang lemah lembut Tuhan memberkati Ku ingin ikut Yesus Mencontoh kasihnya Menghibur orang susah Menolong yang lemah Tetapi sungguh sayang Ternyata ku cemar Ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar Terima kasih atas segala berkatmu Terima kasih atas segala berkatmu